Masyarakat tuh geram karena mereka ini menganggap bahwa emang dikira kami sebodoh itu ya gitu loh. Ini gak fokus malah ke kerja untuk merawat anak apa gak bisa ngobrol secara langsung. Kalau gak bisa dengan Kang Sule bisa lewat Iki yang juga sudah dewasa dan bisa mewakili keluarganya juga. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua. Coba untuk mengerti. Kalau sekarang lagi heboh kasus Pak Dodi versus keluarga Pak Faisal. Dengan semua isunya yang bermunculan. Bermunculan tuh karena gak dari awal munculnya. Jadi satu dipadamin muncul, padamin muncul, padamin muncul. Nah masalah ini sebenernya tuh 11-12 gak terlalu beda jauh. Kang Teddy Pardiana, almarhum Lina Zubaidah. Almarhumah ini mantan istri Kang Sule. Yang juga ibu dari Rizky Fabian. Sepertinya sejak kepergian almarhumah. Isu yang gak enak ini selalu muncul. Dan semuanya selalu dikaitkan dengan harta dan warisan. Kali ini Teddy mengajukan pengaduan kekopolisian. Terkait dugaan kasus penggelapan dan juga penguasaan aset. Nah ini saya bilang 11-12 itu. Karena sama-sama bikin geram masyarakat. Masyarakat tuh geram karena mereka ini menganggap bahwa emang dikira kami sebodoh itu ya gitu loh. Dan masyarakat geram. Ini adalah karena kok kesannya, kesannya ya disini itu. Masyarakat menduga ini adalah satu upaya untuk gimana caranya agar dapat duit dari keluarga almarhum istrinya dulu. Nah alih-alih kerja karena beliau ini kan laki-laki yang masih fit, masih bugar. Ini gak fokus malah ke kerja untuk merawat anak yang ditinggalkan dari pernikahannya ini tadi. Tapi mempermasalahkan masalah uang, harta, dan warisan dari pernikahannya dulu itu. Karena yang dibahas dari dulu dan dulu itu adalah permasalahan harta. Dan sementeranya kan ini harusnya bisa diselesaikan secara damai. Kalau seandainya si Kang Teddy ini mau menurunkan egonya. Dan gak mengangkat permasalahan ini ke ranah publik seperti sekarang. Apa gak bisa ngobrol secara langsung? Kalau gak bisa dengan Kang Sule bisa lewat Iki yang juga sudah dewasa dan bisa mewakili keluarganya juga. Harusnya kan permasalahan seperti ini bisa dibicarakan secara baik-baik. Atau kalaupun memang melalui jalur hukum ya monggo tapi gak usah di blow up seperti sekarang ini. Dan saya yakin kalau dari pihak Kang Sule, Kang Sule ini kan secara harta sudah memiliki semuanya. Ketenaran, apa yang diinginkan sudah didapatkan. Bahkan menikah lagi dengan seorang wanita, bu keturunan bule, lebih muda, berprestasi. Dan ini kalau sebagai pria itu sudah paripurna gitu loh. Harusnya Kang Sule ini gak akan keberatan. Karena mengingat almarhumah teh Lina Jubaida ini juga adalah ibu dari anak-anaknya juga. Sehingga pasti di dalam hatinya dia ingin istrinya ini bisa, mantan istrinya ini bisa istirahat dengan tenang tanpa ada kegaduan seperti ini. Terlebih kalau ini menyangkut permasalahan uang. Karena uang ini kan masalah duniawi. Sesuatu yang bisa memberatkan orang yang sudah meninggal jika ini dianggap belum terselesaikan. Ini kan sangat miris. Kasus penggelapan dan penguasaan aset di sini. Ini adalah sebuah aset rumah kos-kosan. Yang disebutkan adalah aset pribadi Kang Teddy Pardiana. Dan dikatakan bahwa ini sudah dimiliki sebelum pernikahan mereka berdua. Tapi yang unik dan awam ya buat kita orang-orang ini itu adalah kenapa ini dikatakan hanya pengaduan saja. Bukan sebuah somasi ya sepertinya ya. Karena katanya menunggu itikat baik dari pihak lawan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini aneh buat kami semua yang awam. Karena kalau memang ini adalah sebuah penggelapan harusnya udah gak usah diadukan tapi langsung dilaporkan. Karena ini adalah permasalahan hukum. Dan kalau memang hukum ya harus ditegakkan dengan cara hukum. Kenapa gak langsung melakukan penuntutan? Ini bukan saling hujat atau saling sindir antara keluarga. Tapi lebih daripada itu membuat kita semua ini bertanya-tanya. Jika memang semua dokumen ini sudah lengkap dan dimiliki, bukti sudah ada. Kenapa hanya sekedar pengaduan dengan alasan kekeluargaan? Aneh kalau menurut saya. Yang kemudian masyarakat atau netizen ini bertanyakan. Apa benar bukti-bukti dan dokumen kepemilikan yang disebutkan? Itu sudah benar. Dan kedua kalau memang harus kekeluargaan seperti yang tadi disampaikan. Kenapa harus lewat pengaduan ke polisi? Kan bisa sama-sama didampingi kuasa hukum. Melakukan pertemuan di tempat yang ya disepakati. Nah baru setelah obrolan kekeluargaan. Jika tidak menemukan satu hal untuk disepakati. Silahkan pergi ke kepolisian. Disebutkan bahwa uang yang didapatkan dari pengelolaan aset yang disengketahkan ini. Itu masuk ke kantong Rizky Fabian. Dan itulah yang dianggap sebagai sebuah penggelapan. Dan penguasaan aset oleh pihak lawannya ini tadi. Nah kita tapi gak boleh lupa loh. Jejak digital itu sangatlah sadis. Jejak digital ini bisa membantu kita melakukan sesuatu yang mungkin dulu ini tidak pernah bisa kita lakukan. Mempermudah untuk kita melakukan sebuah penelusuran atau sebuah pengungkapan satu kasus hukum. Tapi jejak digital ini juga sebuah pisau bermata dua. Juga dapat mencelakai si penggunanya itu tadi. Rizky Fabian atau Iki ini pernah menyampaikan sebuah statement bahwa semua uang hasil kerjanya ini dipegang oleh almarhumah Teh Lina Zubaida ini tadi. Dan dikelolakan untuk dijadikan investasi berupa rumah kos-kosan, toko bangunan, dan bahkan villa. Dan kalau saya gak salah ingat, Teddy ini pernah membenarkan saat ditanya apakah rumah kos-kosan ini dibangun menggunakan uang yang didapatkan dari hasil jeripayah Iki. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini benar murni hak untuk Kang Teddy? Jangan menjadi salah kaprah di sini. Saat mungkin saja Kang Teddy ini berpikir saat dia menikahi Teh Lina, otomatis semua hartanya ini menjadi milik mereka berdua. Tanpa mengingat bahwa almarhumah juga memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Maka perlu untuk dicarikan ada harta gonogini atau tidak di sini. Sebenarnya menyelesaikan masalah ini sangatlah mudah. Kita tinggal tracing saja aset-asetnya ini itu berasal dari mana. Memang banyak banget. Tapi otomatis aset yang diperoleh oleh Teh Lina ini sebelum pernikahan, ya itu menjadi hak dia. Terutama jika ada sebuah perjanjian pemisahan harta di sini. Kecuali jika ternyata aset itu adalah milik anak-anak mereka berdua. Karena ya kita tahu bahwa gak ada yang namanya mantan anak. Walaupun ada mantan suami atau mantan istri. Dan seorang ibu itu pasti akan terus memiliki tanggung jawab. Atas masa depan anak-anaknya. Jadi sesimpel bisa memilah mana hak Kang Teddy, mana hak anak-anak yang merupakan anak dari almarhum Teh Lina. Dan satu lagi yang menjadi kemiripan dengan Pak Dodi adalah kenapa ini gak disampaikan dari awal. Orang jadi bertanya-tanya ada maksud yang lain atau tidak. Ada udang dibalik batu atau madu dan racun atau tidak di sini. Karena ini kayak masalahnya sudah mau selesai muncul lagi. Sudah selesai muncul lagi dan terus seperti itu. Dan ini adalah babak baru dari hal yang dari dulu ceritanya masih sama-sama aja. Harta. Kemudian saat disebutkan anaknya ini gak terurus. Dan pihak Kang Sule ini menawarkan bagaimana kalau seandainya anak ini tadi dirawat dan dihidupi saja oleh mereka. Teddy menolak dan asumsi pun menjadi liar. Hingga ke titik dimana muncul asumsi Teddy yang lebih menginginkan bintang ini dirawat olehnya. Dan jika Kang Sule disini mau membantu untuk merawat bintang, uangnya bisa disalurkan lewat Kang Teddy ini tadi. Nah orang awam kan jadi menilai kan. Tahu kan ini arahnya kemana? Adalah sesuatu yang aneh saat seseorang ini mengaku bahwa ini adalah aset yang ngotot. Tapi dia gak bisa menyampaikan berapa total kerugian yang didapatkan. Bahkan kuasa hukumnya disini pun itu menyampaikan itu kalau memang ada atau terbukti dugaan penggelapannya. Nah ini jadi blunder. Ya karena kalau gak yakin dan gak tau ini kerugiannya berapa, ya jangan-jangan coba-coba ke ranah hukum dulu kalau menurut saya ya yang awam ini. Dan dengan rekam jejak Kang Teddy yang selama ini seperti tadi itu, masyarakat akan sulit untuk percaya dan beritikat baik terhadap apa yang dilakukannya. Ditambah keadaan Kang Teddy disini yang dianggap tidak mampu untuk menghidupi bintang. Yang akan jadi pertanyaan kenapa kehidupannya akan seperti itu jika ternyata dia ini memang mapan dan punya kos-kosan. Karena kalau menurut saya disini ya, kalau Kang Teddy ini gak mau dianggap sebagai seseorang yang gak mampu lah atau dianggap lumpuh disini. Dicap sebagai para netizen, sebagai laki-laki suami dan ayah yang tidak melakukan apa yang harkat yang harus dilakukan olehnya. Maka sebaiknya Kang Teddy ini berbenah diri, mulai buka jalan damai dengan keluarga istri, Iki, Kang Sule dan semuanya disini. Cari nafkah deh dengan sesuatu yang saya yakin pasti akan ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Dan tidak melakukan hal yang malah membuat orang-orang ini jadi menganggap suka cari ribut tentang harta dari almarhumah istrinya ini tadi. Dan jadi terkesan mengemis simpati dari orang padahal dia masih harus merawat dan membesarkan bintang. Atau jangan-jangan tujuannya ini diduga. Ini mirip dengan dugaan netizen menganggap Pak Dodi ini yang pengen eksis dengan menaikkan kasus yang berhubungan dengan lawan hukumnya. Yang memang ini sangat beken. Tapi kalau memang seperti itu, maka saya akan sangat menyayangkan karena yang didapatkan pasti alih-alih simpati. Ini yang didapatkan adalah hujatan nantinya. Maka tetap untuk ya Pak Dodi dan juga Kang Teddy disini move on deh. Segera ke kehidupan berikutnya, lakukan apa yang harus dilakukan tapi gak harus dilakukan dengan cara seperti ini. Dan ini semua seharusnya bisa berakhir dengan damai. Nah ini juga untuk kalian semua yang memiliki permasalahan yang serupa. Perceraian, perebutan warisan, dan hal-hal yang lainnya. Kalau kalian ingin dibacakan kartunya, hubungi nomor di bawah sini. Dan semoga apapun permasalahan kalian tidak seberat permasalahan Kang Teddy dan keluarga Kang Sule ini tadi. Kasian Bintang dan kasian Teh Lina yang pasti saya yakin kalau dia melihat ini, pasti tidak akan merasa tenang di alam sana. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia menonton tayangan saya. Untuk yang belum, jangan lupa untuk subscribe sebelum pindah ke konten yang selanjutnya. Dan salam untuk keluarga kalian semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.